Chong Hoa Kiam Jilid 12 Bawa dia ke lian butia, ruang belajar silat, kata kakek itu perlahan kepada Kam Ceng SWI, lalu mendahulunya pergi ke arah kelenteng besar yang berada di puncak bukit itu diikuti oleh para tos lainnya. Kam Ceng SWI menghampiri Kun Hang berdiri memandang pemuda itu dengan kening berkerut dan mata penuh keharuan, kemudian ia memeluk pemuda itu sambil berkata. Kun Hang kau tahu betapa besar kasih sayangku kepadamu. Aku melakukan hal ini demi keselamatanmu, melihat Kam Ceng SWI orang yang selama ini ia anggap ayahnya dan yang kadang-kadang ia kenang penuh kerinduan tiba-tiba Kun Hang teringat akan maksudnya mencari ayahnya dan terbayanglah Pui Eng Lan yang manis. Begitu teringat kepada gadis ini, otomatis semua kekhawatiran lenyap, semua urusan terlupa, dan serta merta ia berkata, Ayah apa benar kau sayang kepadaku masih perlukah kau bertanya lagi? Aku sayang kepadamu seperti seorang ayah kepada anaknya sendiri, kalau begitu, harap ayah mencari paktian kuejin dan melamarkan murid perempuannya yang bernama Pui Eng Lan untuk aku Kam Ceng SWI melengek dan bengong memandang putera angkatnya. Bocah ini menghadapi urusan besar, sebentar lagi akan kehilangan semua kepandainya, akan tetapi yang dipikirkan adalah soal perjodohan. Di samping keheranannya, ia juga merasa terharu sekali. Baiklah. Kun Hong, aku akan melamar dia untukmu. Sekarang kau harus ikut ke Lian Butia dan merelakan kepandainmu yang didapat dari orang-orang jahat. Lebih baik tak berkepandain namun bersih daripada berkepandain akan tetapi kotor. Kepandain yang dipergunakan untuk kebenaran adalah suatu berkah dan nikmat, akan tetapi kepandain yang dipergunakan untuk kejahatan adalah suatu kutuk dan awal kesengsaraan. Setelah berkata demikian, Kam Ceng SWI memondong tubuh anak pungutnya yang masih terikat itu dibawanya lari menuju ke Lian Butia Kun Lun Pai sudah menanti kedatangannya. Ketika Kam Ceng SWI merebahkan tubuh Kun Hong di tengah Lian Butia itu, dengan gerakan tubuhnya Kun Hong berhasil bangkit dan duduk dengan lutut ditekuk ke belakang. Pemuda ini tersenyum memandang ke arah Pak Mausian Jin lalu berkata mengejek. Tosu tua bangka bau. Alangkah lucunya kalau para tokoh Keng Hau melihat kau menghadapi seorang pemuda yang sudah diikat terat-terat. Ha ha biarpun sudah diikat, agaknya aku masih mampu membuat kau tak berdaya. Ha ha kau kelihatan takut. Wajahmu yang kurus kering menjadi pucat. Ha ha ha. Sungguh tidak patut kau menjadi ketua Kun Lun Pai Kun Hong, jangan kurang ajar bentak Ceng SWI, gelisah melihat sikap putra angkatnya ini. Suhu, lebih baik basmi saja manusia iblis ini, bentak lain orang Tosu yang menjadi panas perutnya mendengar ejekan Kun Hong. Pemuda itu menoleh dan melihat Tosu yang mengusulkan supaya ia dibunuh ini adalah seorang Tosu yang mukanya bopeng bekas dimakan penyakit cacar, ia berkata. Eh Tosu bopeng, kau berani bilang begitu apakah juga berani melawanku? Coba kau lepaskan ikatan ini, tanggung dalam sepuluh jurus aku sudah dapat membuat kau lebih bopeng lagi Kun Hong. Kun Hong apa kau berani melawan aku mentakam Ceng SWI sambil melompat maju mendekati pemuda itu. Kun Hong menjadi serba susah. Ia menundukkan mukanya dan berkata perlahan. Kau bukan ayahku, akan tetapi kau telah berlaku sebagai ayahku sendiri, kau baik dan sayang kepadaku. Bagaimana aku berani melawanmu kalau begitu kau pun harus taat kepadaku? Kun Lun Pai mengampuni kau akan tetapi kau harus rela membuang kepandainmu yang sesat. Kau tahu, untuk mematikan hawa tayang di tubuhmu, suhu mengorbankan tenaga beliau yang sudah tua. Kau seharusnya berterima kasih atas maksud baik suhu bukan bersikap kurang ajar seperti itu. Atau kau lebih suka mati Kam Ceng SWI marah karena ia sudah bersusah payah untuk menolong nyawa anak angkatnya, tidak taunya yang ditolong malah bersikap demikian kurang ajar. Ia khawatir kalau-kalau ketua Kun Lun Pai akan berubah pikiran dan melanjutkan niatnya semula, membunuh pemuda ini. Kun Hong menarik napas panjang, akan tetapi ia tersenyum. Ayah, manusia sudah berani hidup mengapa takut mati? Di dunia ini tidak ada orang baik setiap perbuatan baik setiap pertolongan, merupakan kedok untuk menutupi pamrih yang buruk. Kun Lun Pai hendak menolongku? Mengapa aku ditangkap dengan curang? Pek mau Sian Jin hendak menolongku? Tentu di belakang maksud ini ada niat lebih buruk dan jahat. Akan tetapika sudah kuanggap payahku sendiri aku belum pernah membalas budi biarlah kali ini aku menyenangkan hatimu. Pek mau Tosu tua bangka, kau akan berbuat apa saja atas diriku, silahkan setelah berkata demikian. Kun Hong meramkan matanya. Kedua kakinya masih ditekuk berlutut karena ia tidak dapat bersila, sedangkan kedua tangannya masih diikat di belakang tubuhnya. Sikapnya ini seperti seorang hukuman yang hendak menjalani hukum potong leher. Pek mau Sian Jin sudah bersiap-siap ia mengerahkan seluruh tenaga Sinkang di tubuhnya sambil meramkan kedua matanya. Uap putih perlahan mengebul dari kepalanya yang agak botak, tanda bahwa hawa yang di tubuhnya bekerja sekuatnya, kemudian perlahan-lahan uap itu menghilang dan semua Tosu yang berada di situ, yang tadinya merasakan hawa panas keluar dari tubuh ketua Kun Lumpai ini, kini merasa betapa hawa panas itu berubah menjadi dingin sekali. Inilah hawa Sakti Im yang keluar dari tubuh rakek itu. Pek mau Sian Jin sedang mematangkan perubahan-perubahan hawa di tubuhnya agar siap melakukan mematikan hawa tayang dari Kun Hong. Perubahan makin cepat, sebentar panas sebentar dingin dan tiba-tiba kakek itu mengeluarkan seruan keras. Tangan kanannya bergerak maju dan dua jari tangan ini terunjuk dan tengah menotok ke arah punggung Kun Hong. Plak dua jari tangan itu menempel di punggung Kun Hong dan seketika pemuda itu menjadi merah sekali mukanya, cepat sekali peluhnya keluar semua dan dari kepalanya mengepul luat putih. Inilah tanda bahwa hawa yang di tubuhnya sudah dibangkitkan oleh totokan itu bagaikan api menjadi berkobar-kobar di tubuhnya, panasnya tak tertahankan lagi. Wa akh Kun Hong muntahkan segumpal darah dari mulutnya, kemudian ia mengeluarkan seruan dan krek sebagian tambang yang mengikat kedua kakinya putus. Pek Mausian Jin mengeluarkan seruan kaget sekali. Cepat tangan kirinya bergerak dan dua jari tangannya menggantikan tangan kanan, kini menotok ke arah lambung dekat pusar. Kembali dua jari tangannya menempel di situ dan tenaga In yang hebat menyerang Kun Hong. Memang inilah kehebatan ilmu pukulan mematikan hawa tayang. Mula-mula hawa yang di dalam tubuh lawan dibangkitkan sampai sehebatnya, kemudian dengan tiba-tiba menyerang dengan hawa In yang akan meresap ke dalam tulang sum-sum dan perubahan yang mendadak ini akan memusnahkan hawa tayang sehingga orang itu akan kehilangan semua luakam di tubuhnya dan menjadi seorang yang biasa saja tidak akan mungkin dapat mempergunakan kepandayan silatnya lagi. Tadi Pek Mausian Jin kaget menyaksikan hawa yang di tubuh Kun Hong yang ternyata demikian hebatnya sehingga hawa ini mendatangkan kekuatan luar biasa, dan membuat pemuda itu tanpa disengaja dapat memutuskan sebagian dari tambang yang membelenggu kakinya. Ia tidak tahu bahwa pemuda itu telah mewarisi ilmu yang hebat dari Tai Hek Sian, sehingga tenaga yang dari Pek Mausian Jin yang dikeluarkan untuk memancing, atau membangkitkan tenaganya, dapat ia sedot dan bahkan menambah kekuatan hawa yang di tubuhnya. Tiba-tiba Kun Hong merasakan pukulan atau totokan pada lambungnya yang mendatangkan hawa dingin melebih dinginnya salju. Meresap di seluruh tubuhnya membuat ia menggigil. Tubuhnya yang tadinya disaluri hawa panas luar biasa karena hawa yang di tubuhnya dibangkitkan, sekarang mengalami serangan hawa dingin yang hebatnya bukan kepalang. Ia maklum bahwa hawa ini akan merusak sinkang di tubuhnya, maka cepat-cepat ia mengerahkan tenaganya untuk merubah hawa yang menjadi hawa im. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia mendapatkan kenyataan bahwa ia tidak dapat melakukan perubahan itu, karena tenaga im yang disalurkan dari totokan Pek Mausian Jin sudah mendahuluinya dan kini sudah terlampau kuat sehingga ia tidak keburu lagi merubah hawa di tubuhnya. Kun Hong berlaku nekat. Biarpun ia maklum bahwa pertarungan antara kedua hawa yang bertentangan di dalam tubuhnya membuat jiwanya terancam, namun tidak ada lain jalan lagi baginya. Begitu hawa im dari tangan Pek Mausian Jin sudah makin menguat, Kun Hong lalu menyedot hawa ini sekuatnya ke dalam tubuhnya. Ia seperti orang kemasukan arus listrik, bulu-bulu dan rambut di tubuhnya sampai berdiri semua dan tiba-tiba dengan teriakan dahsyat semua belenggu di tubuhnya putus dan Pek Mausian Jin sendiri memekik kesakitan lalu melompat mundur. Melihat ini, Kam Cheng S.W.I. yang khawatir kalau-kalau pemuda itu memberontak dan menyerang Pek Mausian Jin cepat maju dan memukul anak angkatnya. Akan tetapi ia terkejut sekali. Ketika tangannya mengenai tubuh Kun Hong di bagian dada senggoat, Tian Kam Cheng S.W.I. merasa tangannya seperti di gigi tular berbisa sehingga ia menariknya dan melompat ke belakang dengan muka meringis kesakitan. Sian Chai, Sian Chai, baru kali ini Pincel bertemu dengan pemuda begini liai, kata Pek Mausian Jin yang cepat menjatuhkan diri bersilah sambil mengatur napasnya. Wajahnya pucat sekali dan napasnya empas-empis tanda bahwa kakek ketua ini hampir kehabisan tenaga dan napas. Sementara itu, Kun Hong berkelojotan di atas tanah sebentar, lalu diam dan terbah dengan muka pucat sekali. Cheng S.W.I. memandang dengan muka pucat pula, lalu dihampirinya pemuda itu. Hatinya lega karena pemuda itu ternyata masih bernapas, biarpun amat lemah. Ia lalu berdiri dan pergi hendak mengambil air untuk diminumkan kepada anak angkatnya. Akan tetapi begitu ia pergi, Kun Hong siuman dari pingsannya. Ia bangun duduk, nampaknya lemas. Seorang Tosuya itu yang Bopeng tadi melihat pemuda ini sudah berhasil melepaskan ikatan dan kini bangun duduk sedangkan Pek Mausian Jin masih duduk bersilah mengatur pernapasan, menjadi khawatir sekali. Cepat ia melompat maju dan menggerakkan pedangnya membabat ke arah leher Kun Hong. Plak, teranggak pedang itu mencelak, si Tosu Bopeng melompat ke belakang sambil memegangi tangan kanannya yang sakit sekali. Ternyata tadi Kun Hong telah menggerakkan tangan kiri menyampok, sekali sampok saja ia berhasil membuat pedang itu terlepas. Akan tetapi gerakan ini yang hanya menggunakan sedikit tenaga luekang, sudah mendatangkan rasa sakit di dadanya sampai-sampai ia menggigit bibir dan menahan keluannya. Melihat ini, Cheng S.W.I. sudah berlari cepat datang ke tempat itu. Ia menegur sutenya yang lancang hendak menyerang Kun Hong, akan tetapi diam-diam ia pun khawatir karena dari tangkisan tadi masih terbukti bahwa kepandayan anak muda ini tidak lenyap, tenaga luekangnya masih hebat. Jangan ganggu dia, dia sudah terluka hebat, tiba-tiba terdengar suara pek emau sian jen yang masih lemah. Salahnya sendiri. Kalau dia tidak menyedot hawa pukulanku yang kedua, totokan itu akan membuyarkan tayang di tubuhnya dan ia hanya akan kehilangan tenaga di dalam tubuhnya tanpa terluka. Sekarang, tenaganya tidak lenyap bahkan ditambah oleh sebagian dari tenaga hawa pukulan pintu tadi, tenaganya makin hebat. Akan tetapi dia telah menderita luka hebat di jantung dan paru-paru karena benterokan dua macam tenaga yang berlawanan. Luka ini akan menghalangi dia mengerahkan tenaga luekangnya. Setiap kali dia mengerahkan tenaga, dia akan terpukul sendiri dan lukanya di dalam dada akan menghebat. Tian Maha Adil, anak itu telah membuat sendiri pencegahnya sehingga dia takkan dapat berbuat jahat tanpa terancam nyawanya oleh luka itu. Kun Hang menderita kesakitan hebat, namun ia mendengar jelas semua kata-kata ini. Ia mendongkol sekali, akan tetapi juga cemas karena baru saja ia telah mengalami bukti bahwa kata-kata kakek itu benar adanya. Ia merabah-rabah dadanya dan diam-diam memaki ketua Kun Lun Pai. Kun Hong, kau sudah mendengar sendiri ucapan suhu. Ku harap saja mulai sekarang kau takkan melanjutkan kesesatanmu. Lebih baik menjadi rakyat biasa daripada menjadi seorang pandai tapi menghianati bangsa sendiri. Kun Hong tersenyum pahit, lalu berdiri perlahan dan menjura kepada ayah angkatnya. Ayah, hanya ada dua permintaan dariku, harap ayah penuhi, apa itu? Katakan, jawab Ceng S.W.I., terharu juga melihat keadaan pemuda yang seperti putus asa ini. Pertama, harap kau jangan lanjutkan pelamaranmu kepada Nona Pui Eng Lan, Ceng S.W.I. adalah seorang yang cerdik dan luas pandangannya. Mendengar omongan ini, ia merasa hatinya tertusuk. Ia tahu akan isi hati anak angkatnya. Tentu saja pemuda ini tidak berani lagi mengharapkan perjodohannya dengan murid paktian Khoi Jin yang tentu memiliki kepandayan tinggi, sedangkan pemuda itu sendiri sekarang boleh dibilang telah menjadi seorang pemuda yang lemah dan selalu berada di tepi jurang maut. Maka ia mengangguk tanpa kuasa mengeluarkan kata-kata jawabannya. Kedua, harap suka beritahu, di mana dahulu kau telah mengubur jenazah ibu, mendengar ini Ceng S.W.I. menjadi makin terharu. Ia melompat dekat dan memeluk leher pemuda itu. Kau anak tak bahagia, bisiknya. Sebetulnya ada rencanaku membawamu ke sana, marilah kita bersama mengunjungi makam itu, tak usah ayah. Biar aku sendiri yang mengunjungi makam ibuku, kalau begitu, pergilah ke sebuah hutan tak jauh di sebelah selatan kota raja, hutan yang banyak terdapat batu karang berbentuk menara. Makam itu ku tandai dengan batu karang menara yang tinggi di mana terdapat tanda senjataku. Carilah, Kun Hang melepaskan diri dari pelukan ayahnya, memandang kepada Pek Mausian Jin yang masih duduk bersila, lalu berkata, kau Tosu tua tentu sudah puas dapat melukaiku, akan tetapi apakah kau juga masih begitu tamak untuk mengangkangi pedangku. Pek Mausian Jin memberi isyarat kepada muridnya yang membawa Chang Hoa Kiam, mengembalikan pedang itu kepada Kun Hang sambil berkata, Pek Kiam yang baik, berguna sekali bagi seorang penegak keadilan, berbahaya bagi seorang penjahat. Semoga berguna bagimu, orang muda, Kun Hang menerima pedang itu menyembunyikannya di bawah baju luarnya sehingga tidak kelihatan dari luar. Setelah sekarang ia tidak dapat lagi menggunakan kepandayanya, untuk apa pedang itu? Lebih baik disembunyikan agar jangan sampai dirampas orang, apalagi jika bertemu dengan Tio Wiliong. Aku pergi, katanya singkat kepada ayahnya lalu berjalan perlahan meninggalkan puncak itu. Ia tidak berani lagi menggunakan ilmu lari cepatnya, karena sedikit saja mengerahkan W.E. Kang di dalam tubuh, berarti memperhebat luka di dadanya. Kam Ceng S.W.I. memandang putra angkatnya sampai jauh. Setelah Kun Hang menghilang di sebuah tikungan. Senggo atian Kam Ceng S.W.I. menghantam-hantamkan senjatanya itu di udara sehingga berbunyi tartar-tar lalu disusul oleh nyanyian-nyanyiannya yang terkenal. Pek Mausian Jin menghela nafas, maklum betapa hebat kesedihan hati dan kekecewaan muridnya itu. Nasib buruk, siapa dapat mengubahnya? Hanya hati yang kuat menerima, hati yang maklum bahwa hidup ini memang merupakan ujian lahir batin, siapa kuat dia menang. Dan baiknya Kam Ceng S.W.I. termasuk orang yang kuat batinnya, maka dihadapinya kesedihan dan kekecewaan itu dengan nyanyian. Pek Mausian Jin diikuti oleh murid-muridnya memasuki ruangan dalam untuk beristirahat. Sedikitnya membutuhkan waktu satu bulan bagi kakek ini untuk memulihkan tenaganya setelah melakukan totokan-totokan hebat tadi. Dengan langkah perlahan dan hati-hati Kun Hang keluar dari ruangan belajar silap di kelenteng Kun Lun Pai lalu menuruni puncak. Ia harus berlaku hati-hati, karena jalan di situ amat sukar dan berbahaya. Kalau di waktu datangnya, ia dapat berlari-lari dengan mudah. Akan tetapi sekarang, sekali terpelesat ia harus menggunakar ginkangnya dan ini berarti ia akan memperhebat luka di dadanya. Ia benar-benar tersiksa, memiliki kepandaian tinggi tanpa berani mempergunakannya. Keparat si tua bangka pek emau si anjin, hatinya memaki. Kalau aku mendapat kesempatan, akan ku cabuti semua tulang-tulang tuamu dari tubuhmu. Awas kau siluman go di cin-cin-cu. Kehaku minumi arak sampai pecah perutmu. Awas kau senggo atian kam ceng swi. Baru sampai di sini jalan pikirannya, ia mendengar tindakan kaki orang. Pendengarannya amat tajam dan kun hong segera memutar tubuhnya. Ia melihat orang yang baru saja menjadi buah pikirannya, kam ceng swi, berlari-lari menyusulnya. Kun hong, kau hendak ke mana? Tanya ayah angkat ini. Kau terluka hebat. Mari kuantar, aku hendak ke mana? Apa sangkut pautnya dengan kau? Aku tidak membutuhkan pengantar jawab kun hong yang masih panas kepalanya karena mendengkol. Kam ceng swi menundukkan kepalanya. Aku tahu kau amat marah, akan tetapi semua itu ku biarkan demi kebaikanmu sendiri. Hem, kau angkat aku dari tepi jurang kematian, dulu di waktu kecil dan sekarang pula, hanya untuk melihat aku hidup menderita. Bagus, kelak akan ku balas budimu ini kun hong, kau terlalu. Tak dapatkah kau melihat kenyataan? Aku tak menghendaki balasan, aku tidak perlu menonjolkan jasa, akan tetapi kalau memang hatimu belum merusak betul oleh pendidikan orang-orangmu kau, kelak kau akan insyaf bahwa aku kam ceng swi sesungguhnya sayang kepadamu. Kau lihat ini, selama kau tidak ada, gelangmu ini menjadi kawan yang tak pernah meninggalkan saku bajuku. Sekarang, kau sudah kembali dan pandanganmu terhadap aku sudah tidak selayaknya. Nah, kau ambil kembali gelang ini kam ceng swi melemparkan sebuah gelang emas kecil ke arah kun hong yang segera menyambarnya. Pemuda itu memandang gelang yang berada di tangannya, tidak memperdulikan lagi kepada kam ceng swi yang sudah pergi dengan muka muram dan hati penuh kedukaan. Tak lama kemudian terdengar lagi suara senjata cambuknya menjeletar-jeletar dan suara nyanyiannya dari jauh. Akan tetapi kun hong tidak mendengarkannya lagi. Pemuda ini memandang kepada gelang emas kecil yang dipegangnya. Di situ terdapat ukiran dua buah huruf yang diukir amat indah dan halusnya, dua buah huruf yang berbunyi kun hong. Hanya benda dan huruf inilah yang menjadi pengenal dirinya, yang membuat ia disebut kun hong, tanpa nama keturunan. Kun hong mencium gelang yang lengkap pada lengannya ketika ia masih bayi dan ditemukan oleh kam ceng swi. Ia menciuminya dengan air mata berlinang, kemudian ia berkata seperti orang gila. Kaulah ibu bapaku. Kaulah orang tuaku dan kau yang menciptakan kun hong di dunia ini. Hahaha sikap ini timbul dari keperihan hatinya. Biarpun kun hong semenjak berusia tujuh tahun sudah terjatuh ke dalam tangan bu ceng tok ong dan tok sim sian li. Kemudian semenjak itu hidup di lingkungan orang-orang yang terkenal sebagai golongan yang tidak mengenal prikebajikan sehingga bocah ini dewasa dalam keadaan kurang bersih batinnya, namun sebagai seorang manusia ia mempunyai perasaan cinta kasih yang dalam terhadap ayah bundanya. Sekarang, mendengar bahwa ayah bundanya tidak ada yang kenal, dan bahwa yang menjadi kawan hidupnya senenjak ia ditemukan hanyalah sebuah gelang itu tentu saja ia amat menyayang benda itu dan menganggapnya sebagai pengganti ayah bundanya. Selagi ia tertawa sambil berjalan perlahan tanpa memperhatikan kemana sepasang kakinya menuju, tiba-tiba ia melihat seekor kera melompat dari atas cabang pohon dan berdiri di atas batu. Binatang kera bukan merupakan binatang aneh dan melihat seekor kera melompat turun dan pohon juga bukan merupakan penglihatan yang aneh. Akan tetapi melihat seekor kera yang membawa sehelai kertas bertulisan huruf-huruf orang muda, kau kesinilah benar-benar merupakan pemandangan yang jarang terdapat. Kunhang berdiri bengong. Apakah hal ini hanya kebetulan saja? Apakah binatang itu menemukan kertas yang dibawanya kemana-mana dan kertas itu kebetulan sekali ada tulisannya seperti itu? Akan tetapi, tiba-tiba kera itu berjalan dan kadang-kadang menengok kepadanya, meringis seperti gadis cantik tersenyum dan menggerak-gerakan tangan kirinya seperti melamai kepadanya. Kunhang sampai menjadi bengong. Apakah kera ini dapat menulis? Aha, belum pernah ia mendengarkan hal ini. Biarpun di antara orang-orang lokau banyak yang memiliki kepandayan aneh akan tetapi belum pernah ia melihat atau mendengar akan adanya seekor binatang kera yang pandai menulis. Ia masih sangsi. Tak mungkin kera itu melambai-lambai kepadanya. Ia diam saja, akan tetapi kera itu memutar tubuhnya, mengeluarkan bunyi bersuitan lalu kembali melambai-lambaikan kertas itu kepadanya, lalu berjalan lagi ke depan sambil menengok beberapa kali seperti orang yang mengajak Kunhang supaya mengikutinya. Kunhang menjadi tertarik dan mulai berjalan mengikuti monyet itu. Akan tetapi monyet itu amat gesit, melompat dari batu ke batu membuat Kunhang payah sekali. Kalau ia tidak terluka jangankan hanya mengikuti monyet itu biar disuruh menangkap sekalipun dapat dilakukannya dengan mudah. Sekarang, takut akan menghebatnya luka di dadanya, pemuda ini terpaksa bersusah payah, berjalan perlahan, bahkan setengah merangkak apabila melalui batu-batu karang yang sukar. Anehnya, kera itu seperti mengerti akan keadaannya dan beberapa kali binatang itu berhenti dan menengok seperti sengaja menantinya. Kera itu membawanya mengitari puncak. Kunhang terkejut karena tahu-tahu setelah mengikuti kera itu sampai setengah hari lamanya, ia tiba di daerah terlarang yang dianggap suci oleh Kunlunpai, yaitu tanah kuburan para guru besar Kunlunpai yang dimakamkan di situ. Tempat ini merupakan sebidang tanah yang penuh dengan makam, keadaannya selain sunyi juga menyeramkan, ditumbuhi pohon-pohon yang berbunga putih. Kera itu terus memasuki tanah kuburan sambil menengok-nengok. Dengan tindakan kaki perlahan dan hati seram Kunhang memasuki tempat terlarang itu. Akan tetapi ia tidak takut dan terus mengikuti kera itu. Tiba-tiba kera itu melompat ke atas sebuah batu karang, melompat-lompat sambil mengeluarkan suara kemudian sekali meloncat. Ia telah berada di atas cabang pohon berkembang, melepaskan kertas yang tadi dipegangnya. Mulutnya dimonyongkan dan terus bercuitan. Kunhang melangkah terus ke depan dan hampir ia berteriak saking kagetnya ketika ia tiba di bawah pohon itu. Kalau ia tidak berlaku hati-hati mungkin ia kena injak kepala orang yang menonjol keluar dari tanah seperti sepotong batu. Kepala ini botak kelimis mengkilap dan hitam seperti batu hitam. Digosok, mukanya penuh rambat putih, alisnya gompiok akan tetapi sudah putih semua saking tuanya, matanya meram melek. Untungnya waktu itu siang hari, kalau melihat pemandangan seperti ini pada malam hari benar-benar mengerikan sekali. Orang itu ternyata bersila ke dalam sebuah lubang di tanah sehingga hanya kepalanya saja yang kelihatan. Ketika Kunhang menjenguk, ternyata tubuh orang laki-laki tua renta ini sama sekali tidak berpakaian, telanjang bulat seperti tengkorat hidup karena tubuhnya kurus kering tinggal tulang dibungkus kulit. Bagus sekali kau mau datang, Orang muda ucapan ini terdengar nyaring dan jelas sampai Kunhang melompat perlahan. Ia lupakan pantangannya dan terasa dadanya sakit sekali ketika ia melompat kaget dan heran tadilah meringis, akan tetapi tanpa memperdulikan rasa sakit, ia menoleh ke sana kemari untuk mencari siapa orangnya yang bicara tadi. Kakek telanjang ini tentu bukan orangnya yang bicara, karena semenjak tiba di situ pandang matanya tak pernah terlepas dari wajah orang dan ia tidak melihat orang itu bicara, hanya matanya meramelek seperti boneka mainan kanak-kanak. Karena tidak melihat ada orang di sekelilingnya, Kunhang menoleh kepada kera yang masih ayun-ayunan di atas cabang tohon di atasnya. Ah aku sudah menjadi gila pikirnya dengan muka merah. Monyet menulis saja sudah tak mungkin, Mana ada monyet bicara? Aku terlalu terpengaruh oleh tulisan di atas kertas itu sehingga teling aku mendengar yang bukan-bukan pikirnya. Perhatiannya segera tertuju kepada kakek itu lagi. Apa sih yang dilakukan oleh kakek ini? Melihat keadaan wajah dan kepalanya kakek ini tentu sudah sangat tua, mungkin seratus tahun lebih usianya. Seluruh tubuhnya nampak seperti sudah mati, kulit yang berkeriput dan kering itu, bibir yang pecah-pecah, rambut yang putih layu. Hanya sepasang matanya saja yang membuktikan bahwa makhluk ini masih hidup. Sudah seperti bukan manusia lagi. Kau terluka oleh Totokan Im Yang Lian Hoan. Sudah kuduga, karenanya kau kupanggil kesini kembali suara yang tadi, suara serak dan peluh terdengar. Sekali lagi Kun Hao gedandapan, terkejut dan bingung, selingukan kesana kemari. Sukar sekali menentukan dari mana suara tadi arah datangnya, bisa dibilang dari depan, dari kakek yang diam tak bergerak kecuali matanya itu, mungkin juga dari belakang, kanan-kiri, atau dari atas. Ketika ia memandang ke atas, monyet itu mengeluarkan suara cecowetan seperti orang bergembira dan, tertawa-tawa. Pek Wan, lutung putih, kau senang mendengar pincah bicara dengan seorang manusia, ya? Bagus kau ambil hidangan untuk tamu kita, suara itu terdengar lagi. Kera atau lutung putih itu melompat pergi sambil cecowetan memasuki hutan sebelah kanan. Sedangkan Kun Hang jelingukan lagi, akan tetapi kini kecurigaannya timbul kepada kakek itu. Kalau di situ ada manusia, manusianya hanya kakek itu sendiri dan dia tentu. Siapa lagi kalau bukan kakek ini yang bicara? Ia tentu saja pernah mempelajari ilmu Chow An Im Kang, ilmu mengirim suara, dari jauh sehingga suaranya dapat ia tujukkan untuk orang-orang tertentu tanpa orang lain dapat mendengarnya. Akan tetapi, setidaknya bibir orang yang melakukan ilmu ini akan bergerak sedikit. Sedangkan kakek ini sama sekali tidak menggerakkan bibirnya yang seakan-akan sudah mati. Lapisan luar paru-parumu hampir terbakar oleh hawatai yang, sedangkan jantungnya hampir beku oleh pukulan Im Kang. Tanpa diobati mana kau bisa hidup leluasa. Kun Hang sudah hamat memperhatikan kakek itu. Ketika suara ini terdengar, ia tidak celingukan lagi, melainkan memandang ke wajah kakek itu dengan seksama. Biarpun bibir kakek itu tidak bergerak, namun ada sedikit perubahan pada wajahnya, yaitu jenggotnya bergerak-gerak tanda bahwa di dalam leher atau perut tentu terjadi pergerakan-pergerakan oleh hawa mujijat. Ternyata benar kakek ini yang bicara, mempergunakan semacam coan Im Kang yang tinggi sekali. Kun Hang boleh jadi buruk wataknya, akan tetapi dia cerdik. Melihat keadaan orang ini yang begitu aneh, ia segera dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang sakti dan mungkin sekali dapat menyembuhkan luka di dadanya. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kepala itu sambil mementur-menturkan jidatnya di atas tanah seperti seekor ayam makan beras. Huh, sikapmu tadi lebih jantan. Perlu apa bermuka-muka? Bilang saja kau ingin ditolong, hentikan segala tekuk lutut dan sembah itu kata kakek itu tanpa menggerakkan bibirnya. Merah muka Kun Hang mendengar ucapan dengan nada mengejek ini. Keangkuhannya tersinggung. Ia segera berdiri dan berkata sambil lalu, Orang tua, aku datang kau yang panggil, apa kehendakmu? Kau bilang aku terluka oleh Totokan Im Yang Lian Hoan, kalau bukan untuk memberi obat, apakah hanya untuk mengejek kakek itu tertawa tanpa membuka mulut, akan tetapi suaranya seperti orang gelap terbahak, membuat Kun Hang memandang dengan melongo. Banyak sudah ia melihat orang-orang aneh di dunianya. Orang-orang lukau gurunya sendiri, Tai Heksian adalah seorang manusia yang luar biasa sekali. Akan tetapi yang selucu kakek ini belum pernah ia melihatnya masa ada orang bicara dan tertawa-tawa tanpa membuka mulut atau menggerakkan bibirnya. Hahaha kalau aku mengobatimu bagaimana dan kalau aku hanya mengejek bagaimana kalau kau mengobatiku, tak mungkin, mana ada orang miring otak macam kau mampu mengobatiku? Kalau kau mengejek, itu hakmu karena kau berada di sini tentu ada hubungannya dengan Kun Lun Pai dan karenanya namamu akan ku catat di hatiku agar kelakalau ada kesempatan akan ku balas sinaanmu bersama si tua bangkapet. Mau si Anjin tiba-tiba kakek itu menarik napas panjang, bibirnya tetap tertutup rapat akan tetapi dadanya yang gepeng itu beralun. Hem, benar-benar kau kotor. Hi, orang muda ketahuilah bahwa hanya karena kau ini anak pungut kam Ceng SWI maka aku ambil perhuli padamu. Ceng SWI orang baik seorang jantan tulen maka aku tidak sayang menurunkan satu-dua ilmu pukulan kepadanya. Dia jauh lebih baik daripada semua tosu di Kun Lun. Dia sayang kepadamu, celakannya kau hidup di antara bangkai-bangkai yang berbau busuk. Akan tetapi emas tetap berharga biarpun terandam lumpur, bunga teratai tetap gemilang biarpun hidup di pecomberan. Hatimu kuliat tidak jahat, stop! Kakek tua bangka, aku kau panggil ini apakah hanya untuk mendengarkan pedatomu Kun Hang mencela, mendongkol. Hehehe, kau sudah ke tempatan watak bu Ceng Tokong. Ketahuilah, pukulan Im Yang Lian Hoan adalah pukulan rahasia dari Partai Kun Lun, biarpun orang-orang seperti Tian Te Chu atau Tai. Heks yang takkan mampu mengobati luka akibat pukulan Im Yang Lian Hoan. Pinto orang Kun Lun Pai, tentu saja dapat mengetahui ini semua. Sayang penggobatannya tak dapat dilakukan oleh Pinto seorang. Pukulan Im Kang dapat ku sembuhkan dan kau akan terbebas dari rasa sakit apabila memergunakan luakangmu. Akan tetapi pengaruh desakan hawatai yang darimu sendiri hanya dapat disembuhkan oleh seorang ahli guakang seperti temanku Hosyo bermuka hitam. Setelah kuobati, tenaga luakangmu pulih kembali akan tetapi celaka kalau kau berhadapan dengan ahli guakang. Setelah diobati oleh temanku Hosyo bermuka hitam, tenagamu luar dalam pulih semua, akan tetapi tetap saja bekas luka pada jantungmu membuat kau hanya dapat hidup paling banyak untuk dua tahun saja kakek itu berhenti bicara, agaknya menjadi lelah setelah bicara panjang lebar. Aku hidup bukan atas kehendakku, mati pun bukan atas kehendakku. Kau orang tua mana bisa bicara tentang matiku? Jangan mengoceh kata, kunhang mencela lagi. Hehehe, bagus. Ucapan ini menyatakan kebesaran hatimu sehingga kau hidup dua tahun lagi juga tidak menyesal. Hanya kalau kau bisa mendapatkan batu kemala yang bernama Indiang Giyokcu yang dimiliki oleh Kui Bo Taihou di Banmochu maka kau akan dapat menyambung nyawamu. Diam-diam kunhang kaget sekali. Gurunya, Taiheksian pernah berpesan kepadanya bahwa di dunia ini hanya dua orang yang disegani gurunya yaitu pertama Tiantecu kakak seperguruan Taiheksian sendiri dan Kui Bo Taihou di Banmochu. Orang muda, jangan mengong saja. Maju dan berlututlah agar aku dapat menotokmu kunhang berpikir bahwa ia telah mendapat luka hebat, hidup pun percuma kalau setiap kali mengerahkan tenaga luakang ia merasa dadanya sakit sekali. Kalau kakek ini membohong dan sebagai orang kunlunpai hendak membunuhnya, paling-paling ia hanya mati. Lebih baik daripada sekarang ini mati tidak hidup pun bukan. Ia lalu maju dan berlutut di dekat kepala itu. Kakek itu mengeluarkan tangan kanan kiri dari lubang, dua lengan dan tangan yang kurus tinggal tulang terbungkus kulit, mengerikan. Jangan bergerak kata kakek itu dan dua tangannya bergerak cepat bukan main. Andai kata kunhang belum terluka dan masih leluasa bergerak sekalipun, agaknya tidak mudah mengelak dari dua serangan yang dilakukan hampir berbareng itu. Tau-tau jari-jari tangan kiri kakek itu sudah menotok punggungnya. Seketika hawa yang panas sekali memasuki tubuhnya melalui punggung, membuat seluruh kulitnya merah dan peluh berkumpul di jidaknya. Kemudian dengan cepat sekali menyusul totokan di lambungnya yang mendatangkan hawa dingin seperti salju. Dua serangan ini gerakannya serupa benar dengan serangan Pek Mausian Jin, maka diam-diam kunhang kaget sekali. Diserang satu kali saja oleh Pek Mausian Jin ia terluka hebat, sekarang diserang dengan pukulan yang sama untuk kedua kalinya. Akan tetapi ia sudah tak dapat bergerak lagi karena hawa panas dan dingin yang bercampur aduk itu membuat dia pusing dan, tiba-tiba ia muntahkan darah lalu terguling pingsan. Kunhang tidak tahu berapa lama ia jatuh pingsan, akan tetapi ketika ia siuman kembali, ia mendengar suara kera itu cacowetan dengan anehlah menengok dan melihat kera itu bergulingan seperti anak kecil menangis di atas tanah dan, kepala kakek itu sudah terkulai miring, matanya meram dan sekarang matu itu sudah mati seperti anggauta tubuh yang lain. Kunhang cepat mendekat dan merabah jidat kakek itu. Dingin. Ternyata kakek itu benar sudah menghembuskan napas terakhir. Di atas tanah terdapat corak-corak tulisannya. Kunhang segera membacanya, dan benar saja tulisan itu memang sengaja ditulis oleh kakek aneh itu sebagai pesan terakhir untuknya. Hwasyo muka hitam di puncak kepala harimau pegunungan Bayangkara. Mintalah obat kepadanya, katakan bahwa kau diberi petunjuk oleh Liong Tosu di Kunlun San tiba-tiba terdengar bentakan-bentakan nyaring, pemuda iblis. Kau berani mengganggu Liong Chowisuhu serombongan Tosu Kunlun Pai di kepala oleh Pak Mausian Jin sendiri, berlari-larian cepat sekali menuju ke tempat itu. Kunhang cepat menghapus tulisan di atas tanah itu kemudian ia melompat berdiri lalu melarikan diri turun gunung. Tak mungkin aku dapat melawan mereka, pikirnya. Karena ingin lekas pergi ke pegunungan Bayangkara dan khawatir kalau-kalau dikejar oleh para Tosu Kunlun Pai ia berlari cepat, lupa bahwa kalau berlari cepat mengerahkan lewekang dadanya akan menjadi sakit sekali. Setelah ia berlari cepat sekali mengerahkan seluruh lewekangnya dan berada di kaki gunung jauh meninggalkan para Tosu Kunlun Pai baru ia teringat dengan kaget dan heran bahwa dadanya tidak terasa sakit sama sekali. Aha, lukaku semibuh sebagian. Kalau begitu tua bangka aneh itu tidak bicara bohong katanya nyaring dengan hati girang sekali, ia lalu berlutut dan menjurah ke atas langit. Liong Tosu, terima kasih atas kebaikanmu. Semoga arwahmu menjadi dewa pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa Liong Tosu telah mengorbankan nyawa sendiri untuk menolong menyembuhkan sebagian daripada luka di dadanya. Untuk menyembuhkan luka hebat itu, Liong Tosu harus mengerahkan seluruh sinkangnya dan hal ini terlampau berat bagi jasmaninya yang sudah tua sekali sehingga begitu selesai mengobati pemuda itu ia lalu jatuh terkulai dan nyawanya melayang. Setelah ada bukti bahwa totokan Liong Tosu itu mendatangkan hasil baik dan dadaku tidak terasa sakit lagi tentu bicaranya tentang hwasyo muka hitam yang dapat menyembuhkan sama sekali luka di dadaku itu benar pula. Pegunungan Bayangkara tidak jauh dari sini, di sebelah timur. Aku harus ke sana, mencari puncak kepala harimau, minta tolong kepada hwasyo muka hitam, pikir kunhang dengan hati gembira. Tadinya ia terluka parah dan bergerak sedikit saja dadanya sakit. Sekarang rasa sakit lenyap, akan tetapi menurut Liong Tosu penyakit itu baru sembuh sama sekali setelah ia diobati oleh hwasyo muka hitam karena Bayangkara tidak jauh, hal itu kiranya tidak sukar dilakukan. Biarpun setelah disembuhkan, menurut Tosu tua itu, ia hanya dapat hidup selama dua tahun saja, akan tetapi hal ini pun ada obatnya, yaitu In Yang Giyo Cu di Ban Mo Chu. Betapapun sukarnya, kalau obat untuk menyambung nyawa, tentu akan ia cari sampai dapat. Kunhang hanya tahu bahwa pegunungan Bayangkara terletak di sebelah timur Kunlunsan akan tetapi ia tidak tahu benar, malah hampir tidak mengenal jalan di daerah ini. Pada suatu hari perjalanannya terhalang oleh sebuah sungai yang besar. Inilah sungai Kunsa Kiang yang merupakan sebuah daripada sungai-sungai yang mengawali sungai yang cek yang hari telah menjelang senja ketika ia tiba di tepi sungai itu. Di tempat yang sunyi ini hanya kelihatan sebuah perahu kecil, tergolek-golek di tepi sungai dan seorang nelayan setengah tua, agaknya pemiliknya, duduk melenggut di atas kepala perahu sambil memegangi sebatang pancing. Agaknya, sudah terlalu lama ia memancing namun tidak ada ikan yang menyambar maka membuat ia mengantuk, apalagi hawa di siang hari itu memang amat panasnya. Hai, kakek pemalas. Hayo antar aku menyeberang sungai Kunhang membentak. Hampir saja kakek itu terguling dari peraunya saking kaget. Baru enak-enak tidur ayam dibentak sampai ia menjumbul dan tersentak kaget, matanya terbelalak. Ah, ada apa, ikan besar ya gagap gugup lalu menarik-narik pancingnya. Akan tetapi tidak ada ikan yang menyangkut. Kunhang tertawa terbahak-bahak. Mana ada ikan mau makan umpan tukang pancing yang malas? Paling-paling yeu-yeu, kepiting sungai, yang mau menyapit. Haha tukang pancing itu membuka capingnya yang lebar, lalu memandang kepada Kunhang penuh perhatian, agak merengut. Eh, orang muda. Kau siapakah dan apa kehendakmu datang menggoda seorang nelayan tua yang kurang makan kurang tidur kakek, aku hendak menyeberang. Hayokah seberangkan aku dengan perahumu ini, kakek itu mengamat-amati pemuda ini. Kau mau bayar berapa kunhang mengerutkan kening. Pemuda ini tak pernah membawa uang, tak pernah mengenal uang. Kebiasaan golongannya, yaitu golonganmu kau mau makan atau pakai ambil saja. Milik setiap orang milik mereka juga. Aku tidak punya uang. Aku butuh menyeberang, kau mempunyai perahu perlu apa uang katanya tak senang. Kakek itu meludah ke dalam air. Tak punya uang untuk bayar, tak punya perahu sendiri untuk menyeberang, kalau mau menyeberang boleh berenang saja. Setelah berkata demikian kembali kakek itu memperhatikan pancingnya, sama sekali tidak mau perdulikan Kunhang. Kakek, tua bangka busuk. Cacingmu tidak ada ikan makan? Kau makanlah sendiri kaki Kunhang bergerak dan tubuh kakek itu terlempar ke dalam air sungai. Air mun kerap dan kakek itu gelagapan baiknya ia seorang nelayan yang pandai berenang, kalau tidak tentu ia akan mati tenggelam di air yang dalam itu sambil tertawa-tawa Kunhang mencabut pedang Chang Hoa Kiam. Hi, kakek tukang pancing lihat ini. Lain kali pedangku akan membabat lehermu seperti ini. Baiknya sekarang aku sedang gembira maka kuampuni nyawamu Kunhang menyabatkan pedangnya ke arah cabang pohon yang tumbuh di pinggir sungai. Sekali sabet saja putuslah cabang itu. Kakek nelayan makin ketakutan dan berenang menjauhi tempat itu, tidak memperdulikan perahunya lagi. Kunhang tertawa dan hendak menghampiri perahu. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan nyaring lembut, orang jahat kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini dari atas pohon melayang turun sesosok bayangan yang bergerak cepat dan langsung menyerang Kunhang dengan sebatang pedang tipis. Serangan ini berhabaya sekali, akan tetapi dengan mudah saja Kunhang menangkis, terus menggunakan pedangnya menempel dan menindih pedang lawan. Ketika ia memandang, ia mengeluarkan seruan kaget dan melompat mundur. Orang itu bukan lain adalah Pui Englan gadis manis yang selama ini memenuhi ruangan hati Kunhang dan setiap detik terbayang di depan matanya. Nona Pui Englan, alangkah girang hatiku bertemu dengan kau di sini, eh, 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 anu, aku tadi hanya main-main saja dengan tukang perahu, harap kau jangan salah mengerti. Katanya ketika ingat bahwa mungkin sekali Nona pujaan hatinya ini marah melihat dia mempermainkan tukang perahu tadi. Heran benar, Kunhang yang selama ini tidak peduli apa yang lain orang akan menganggap tentang sepak terjangnya, sekarang dihadapan Englan begitu gugut dan kikuk seperti pengantin baru di depan mertuanya. Englan merengut dan matanya berkilat-kilat. Tak perlu mengobrol yang bukan-bukan. Aku tidak mengenal segala tukang perahu. Kau girang bertemu dengan aku? Bagus. Aku lebih girang lagi karena sekarang datang kesempatan bagiku untuk membalaskan sakit hati Enci Soalan kepadamu. Begitu kata-kata terakhir diucapkan, pedangnya meluncur cepat menusuk dada pemuda itu. Terang Kunhang menahan pedang itu cukup perlahan agar gadis itu tidak terkejut. Sabar, Nona manis, sabar-ar apa sabar? Kau pengecut Jahanam, kau mempermainkan Enci Soalan. Kau membuat sakit hatinya merusak kebahagiaan hidupnya. Gara-gara kau yang mengacau, gara-gara kejahatan dan kecuranganmu, Enci Soalan sampai diputus perjodohannya dengan calon suaminya kembali Englan menyerang, sekarang dengan bacokan keras. Kunhang mengelap cepat, lalu menggerakkan pedangnya menindi pedang Nona itu sebelum Englan sempat menyerang lagi. Nanti dulu kau menyerang aku ini apakah untuk membunuhku? Tentu saja. Kau kira men mainkah ini Englan merontah hendak melepaskan pedangnya dari tindihan pedang pemuda itu, namun tidak berhasil. Sabar dulu, adikku yang manis. Percayalah kalau memang aku bersalah dan layak menerima hukuman mati hanya pedang di tanganmu yang akan dapat mengantarnya waku ke sorga. Aku rela seribu kali mati di tanganmu. Akan tetapi berilah kesempatan padaku untuk mendengar urayanmu sejelasnya. Kalau kau tidak percaya, lihatku simpan pedangku dan ini dadaku kalau kau nanti mau tusuk setelah aku mendengar penuturanmu dan merasa aku berdosa dan layak mati, pemuda itu benar-benar menarik pedangnya dan menyimpannya di sarung pedang, membusungkan dadanya yang bidang. Kau, kau menantang Englan menggerakkan pedangnya menusuk cepat dan kuat ke arah ulu hati pemuda itu. Ia menduga bahwa pemuda yang biasa mempermainkan orang berilmu tinggi ini tentu berpura-pura saja dan akan mengelak. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia melihat pemuda. Itu sama sekali tidak bergerak, bahkan sepasang mati yang tajam seperti bintang itu sedikit pun tidak berkedip. Ces, pedang menembus baju mengenai kulit. Aduh celaka aneh, yang menjerit ini bukan kunhang yang tertusuk, melainkan Englan sendiri. Gadis ini merasa kaget setengah mati melihat pedangnya menembus baju, cepat-cepat ia menarik pulang pedangnya akan tetap di ujung pedang sudah mengenai kulit dada. Darah merah membasahi baju pemuda itu yang tetap tersenyum dan berdiri tegak. Aku, aku tidak bermaksud membunuhmu secara begitu, aku tak sudi membunuh orang yang tak mau melawan, katanya gagap sambil memandang ke arah baju yang penuh darah itu. Kau belum membunuhku, baru menggores kulit. Mengapa tidak jadi? Kalau kau memang menghendaki nyawaku, ambillah. Nyawaku sudah bukan milikku lagi, adikku sayang. Nyawa dan badan ini sudah lama menjadi milik seorang gadis manis bernama Pui Englan, cita tahu malu Englan menjadi merah sekali mukanya, hampir semerah baju kunhang yang terkena darah. Aku menantangmu bertempur seperti layaknya orang-orang gagah. Salahmu sendiri mengapa tidak melawan Englan, adikku yang manis, aku tidak main-main. Padamu aku tidak kuasa melawan, aku menyerah kalah, menurut hendak kau apakan juga. Akan tetapi coba kau ceritakan dulu apa kesalahanku. Seorang pesakitan yang diperiksa oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman mati sekalipun akan lebih dulu diceritakan apa yang menjadi dosanya, kau masih berpura-pura? Sudah ku sebutkan tadi dosamu kepada Enci Syoklan sekeluarga, aku tidak merasa berdosa kepada Enci Syoklan. Apakah kau maksudkan murid paktian Khoi Jin itu? Aku sama sekali tidak mengenalnya, bagaimana bisa berdosa kepadanya? Aku tidak berpura-pura, sungguh mati, aku tidak mengerti. Coba kau ceritakan, Englan menarik napas panjang dan memaki diri sendiri. Mengapa menghadapi pemuda ini yang sudah menyerah begitu saja, tinggal menusuk dadanya cus dan beres mengapa mendadak ia menjadi lemah dan tidak tega? Ah, keterlaluan memang kalau dia membunuhnya begitu saja, membunuh orang yang tidak melakukan perlawanan, membunuh orang yang kelihatannya betul-betul belum tahu akan dosanya, seorang, yang, yang, demikian mencintanya. Dulu pun ketika pemuda ini membebaskannya dari tawanan, ia sudah tahu akan cinta kasih hati pemuda ini kepadanya. Baik ku ceritakan, supaya orang tidak menganggap aku keterlaluan, akan tetapi itu, lukamu itu abatilah dulu. Ini aku merbekal obat. Tak tahan aku melihat darah, kata gadis itu sambil mengeluarkan sebungkus obat bubuk untuk mengobati luka. Kau yang melukai, kau pula yang harus mengobati, kata Kun Hang tersenyum. Makin merah muka gadis itu. Jangan main gila. Maksudku baik kau anggap yang bukan-bukan. Mau pakai obatku atau tidak melihat gadis itu marah-marah lagi dan bicaranya ketus, Kun Hang tertawa, menerima bungkusan itu dan mengobati luka kulit dadanya. Eng Lan miringkan kepalanya, jengah melihat pemuda itu membuka kancing baju, malu ia melihat kulit dada yang putih itu, yang sekarang kelihatan tergores ujung pedangnya. Setelah mengenakan obat, rasa perih hilang dan Kun Hang menutup lagi bajunya. Kau berceritalah, aku sudah siap mendengarkan, katanya sambil memandang muka gadis yang masih dipalingkan ke kiri. Eng Lan lalu bercerita, Kun Hang mendengarkan. Mereka duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari permukaan tanah. Keduanya kelihatan seakan-akan dua orang sahabat baik yang sedang mengobrol sambil makan angin. Padahal Eng Lan masih memegang pedangnya dan ia masih menganggap pemuda ini musuhnya seorang jahat yang layak ia bunuh. Apakah yang diceritakan oleh Eng Lan kepada Kun Hang? Mari kita ikuti sendiri pengalaman gadis itu. Semenjak dibebaskan dari tawanan oleh Kun Hang di Peking, Eng Lan bersama Tung Hai Sian Li berhasil melarikan diri keluar dari kota raja. Begitu mereka lolos keluar dari tembok kota, mereka bertemu Xio Lan dan Sipian Ho Atong. Tentu saja dua orang ini merasa girang sekali melihat mereka telah berhasil menyelamatkan diri. Tak lama selagi mereka maling bicara, datang pula Pak Tian Kho Ejin dan Lem San Sian Ong yang melompat keluar dari balik tembok kota. Kami melihat kalian berlari-lari. Merasa heran tidak ada yang mengejar, maka diam-diam kami hanya mengikuti, takut kalau-kalau ada musuh menyerang dari belakang, kata Pak Tian Kho Ejin. Tadinya dia bersama Lem San Sian Ong memasuki kota raja dengan maksud hendak menolong Tung Hai Sian Li dan Pui Eng Lan. Akan tetapi selagi mereka mencari-cari pada tengah malam itu mereka melihat bayangan dua orang wanita itu berlari-lari cepat sambil berlompat-lompatan dari genteng ke genteng. Kami ditolong oleh pemuda yang bernama Kam Kun Hang itu. Lebih baik kita lekas pergi dari sini siapa tahu kalau-kalau musuh mengirim barisan mengejar, kata Tung Hai Sian Li. Tanpa banyak cakap mereka semua lalu berlari cepat ke selatan. Setelah malam terganti pagi baru mereka berhenti dan Tung Hai Sian Li menceritakan pengalamannya. Sungguh mati aku tidak nyana bahwa pemuda yang lihai sekali itu ternyata berhati baik, tidak seperti yang lain. Sukar dipercaya kalau dia itu murid Tung Hai Sian. Dia memasuki kamar tahanan, minta maaf atas kecurangan kawan-kawannya yang menangkap aku dan Eng Lan secara pengecut. Kemudian ia mematahkan belenggu dan minta supaya aku menjemput Eng Lan dan melarikan diri sambil memesan agar jangan aku melayani serangan kawan-kawannya. Aka sungguh berbahaya. Kalau tidak ada pemuda itu, aku dan Eng Lan mana kuat melawan keroyokan mereka? Cuma heranku, apakah yang menyebabkan pemuda itu berbalik pikir dan menolong kami Eng Lan seorang yang mengetahui sebabnya? Akan tetapi ia diam saja dan menundukkan kepala. Setelah Tung Hai Sian Li selesai bercerita, Sio Lan lalu menghampiri ibunya ini. Sikapnya lain dari pada ketika mereka saling bertemu untuk pertama kalinya. Gadis ini berlutup dan dengan suara gemetar ia berkata, apakah kau masih menganggap aku anakmu Tung Hai Sian Li tercengang? Tak disangkanya gadis ini akan bersikap begini. Tadinya ia sudah putus harapan dan mengira bahwa selamanya gadis itu tentu akan membencinya. Akan tetapi dia tidak menyalahkan Sio Lan yang membela ayahnya. Melihat anaknya itu kini berlutup di depannya dan mengeluarkan pertanyaan itu hatinya berdebar dan dengan macu basah ia memeluk Sio Lan. Anak bodoh, tentu saja kau anakku. Sampai matipun aku akan menganggap kau anakku. Kalau begitu, sebagai seorang ibu tentu akan suka memenuhi permintaan anaknya yang selamanya tak pernah minta apa-apa Tung Hai Sian Li terharu dan membelai kepala anaknya. Sudah tentu saja, nyawa kuku sediakan untuk memenuhi permintaanmu, kuah Sio Lan membalas pelukan ibunya. Ibu, tidak begitu sukar permintaanku. Hanya satu, yalah ibu supaya ikut anak pulang ke poankun, wajah yang masih cantik itu menjadi pucat seketika. Dan, dan, ayahmu sudah bertahun-tahun ayah menanti kedatangan ibu seperti malam gelap menanti munculnya matahari. Kau tentu mau pulang bersamaku, bukan? Ibu permintaanku hanya satu ini. Kalau ibu tidak mau penuhi, kuanggap ibu tidak mencintaku dan tidak mau menganggap aku sebagai anakmu. Tiba-tiba Tung Hai Sian Li melepaskan pelukannya, bangkit berdiri dan melangkah mundur. Ia membanting kakinya dan mementak kau hendak memaksaku. Sio Lan juga melompat berdiri tegak, menjawab sama kerasnya. Ibu terlalu kejam kepada ayah dua orang wanita ini berdiri tegak saling berhadapan. Sama cantik sama tinggi langsing, dan sama-sama keras kepala dan marah. Dua pasang netu yang indah bening itu berkilat-kilat seperti mengeluarkan api. Mereka sama sekali bukan seperti ibu dan anak, lebih patut disebut dua orang lawan yang sedang saling berhadapan hendak bertempur. Seperti dua ekor singa betina. Si Tian Ho Atong, adik seperguruan atau sute dari Kuacun Ek melihat keadaan ibu dan anak itu, mendehem dan berkata perlahan, berbeda dengan biasanya, Sio Lan, jangan bersikap begitu terhadap ibumu, terang bahwa kakek gagah perkasa ini merasa terharu. Ia menyaksikan persamaan yang tak dapat disangka lagi antara ibu dan anak ini, bukan persamaan rupa, melainkan persamaan watak. Sama keras kepala, sama pemarah dan sama berani. Pak Tian Ko Jin tertawa, suara ketawanya mengandung tenaga hikang membuyarkan suasana tegang itu. Memang kakek ini sengaja hendak mendinginkan suasana, maka ia tertawa lalu disambungnya dengan kata-kata nonakwa memang betul. Mengajak ibu pulang agar supaya dapat berbakti terhadap ayah bunda. Cinta kasih yang suci tidak mementingkan perasaan sendiri. Hahaha, ucapan ini seperti air dingin diguyurkan ke atas kepala Tung Hai Sian Li. Terdengar ia mengisak ditahan, lalu ditubruknya tubuh anaknya dan ia berkata, Aku menurut, apa saja yang kau minta, aku menurut, katanya. Siok Lan memeluk ibunya dan menangis, menangis saking girang hatinya. Puli Eng Lan yang semenjak tadi diam saja menyaksikan adegan ini sekarang ia tak dapat menahan keharuan hatinya. Ia menghampiri Siok Lan dan dengan air matu berlinang ia memegang tangan sahabatnya itu. Siok Lan menoleh dan tersenyum kepadanya, penuh perasaan kasihan. Siok Lan tahu betapa Eng Lan tertusuk hatinya menyaksikan ia dapat bertemu dan berbaik kembali dengan ibunya. Eng Lan sendiri seorang gadis yatim Tiatu, hanya hidup berdua dengan encinya. Akan tetapi encinya itu menjadi korban keganasan hartawan Liu Situa Bangka mematuk keranjang sehingga enci Eng Lan sekeluarga binasa. Itulah yang menyebabkan Eng Lan pergi ke kota raja bersama suhunya untuk membalas dendam, membunuh kakek hartawan Liu. Eng Lan kau berjanji hendak berkunjung ke rumahku. Lebih baik sekarang kah sekalian ikut bersama aku dan ibu kepoankun. Bagaimana kata Siok Lan? Eng Lan hanya menoleh kepada suhunya, orang aneh dari utara yang selama ini menjadi pengganti orang tuanya. Boleh, boleh. Kau memang seharusnya menghibur dirimu. Pergilah kepoankun tiga bulan kemudian aku menyusul ke sana, kata Pak Tian Kho Ejin. Maka berangkatlah Siok Lan dan Eng Lan bersama Tung Hai Sian Li dan juga Si Tian Ho Atong kepoankun. Pak Tian Kho Ejin pergi bersama Lem Sian Ong katanya mereka berdua hendak mancing ikan dan minum arak di Telaga Si O. Hati Eng Lan agak terhibur ketika ia melakukan perjalanan dengan Seolan dan Tung Hai Sian Li. Adapun Si Tian Ho Atong adalah seorang gagah yang pendiam dan dengan adanya kakek tinggi besar seperti Kuan Kong ini di samping mereka, tiga orang wanita ini tidak mengalami kepusingan karena tidak ada orang berani mengganggu mereka. Jarang ada orang berani bersikap kurang ajar di depan orang seperti Si Tian Ho Atong. Kepada Tung Hai Sian Li dan Eng Lan, Si O. Lan menceritakan keadaan rumah tangganya. Karena perjalanan itu jauh dan memakan waktu lama banyak yang sempat diceritakan oleh Si O. Lan, malah ia bercerita juga tentang Cio Kim Li Gadis yang menjadi korban keganasan Tok Sim Sian Li, sehingga kedua kakinya sampai dibuntungi oleh Kuan Hong. Pemuda itu baik sekali kepandainya luar biasa tingginya. Sebagai murid Tai Hek Sian memang pantas ia memiliki kepandain demikian lihai. Sayangnya, ia berkawan dengan orang-orang Mokau. Aku dan Eng Lan sudah berhutang budi kepadanya, sambil berkata demikian, Tung Hai Sian Li melirik ke arah Eng Lan dengan pandang mata penuh harti. Wanita gagah ini sudah dapat menduga mengapa Kuan Hong membebaskan dia dan Eng Lan. Eng Lan menjadi merah mukanya. Bibi mengapa harus disayangkan? Orang jahat bergaul dengan orang-orang jahat, itu sudah sejamatnya. Mana ada burung gagah bergaul dengan burung Hang Eng Lan. Kenapa kau bicara begitu? Dia sudah menolongmu, tahu Syok Lan menggoda. Gadis ini pun mengerti akan jalan pikiran ibunya. Memang Syok Lan amat cerdik. Syok Lan, kenapa kau bicara begitu? Dia nolong ibumu, bukan aku bantah Eng Lan, akan tetapi Syok Lan dan ibunya hanya tertawa. Ketika tiba di luar kota Puan Kun tiba-tiba Tung Hai Sian Li berhenti. Syok Lan memandang heran. Sudah semenjak makin dekat dengan Puan Kun pendekar wanita ini nampak makin muram mukanya, berbeda dengan Syok Lan yang menjadi makin gembira. Ibu, kita sudah sampai di Puan Kun, kenapa berhenti tanya Syok Lan sambil memandang wajah yang menjadi agak pucat itu. Kau pulanglah dulu beritahu ayahmu. Aku menanti di sini, jawab Tung Hai Sian Li singkat. Syok Lan seorang gadis cerdik luar biasa, akan tetapi ia berwatak keras seperti ibunya sehingga ia tidak mengerti akan sikap ini. Sebaliknya, Eng Lan lebih halus perasaannya maka Eng Lan lalu menggandeng tangannya dan berbisik. Enci Syok Lan, sudah sepantasnya kau pulang dulu memberitahukan ayahmu akan kedatangan ibumu. Sambil berkata demikian, ia mengerahkan tenaga menarik lengan sahabatnya itu melanjutkan perjalanan. Syok Lan memandang tak mengerti, akan tetapi Eng Lan berkedip memberi isyarat sehingga dia menurut saja memasuki kota Puan Kun. Enci Syok Lan mengapa kau hendak memaksa ibumu masuk? Tentu aja ayahmu harus keluar menyambut kedatangannya. Masa kau tidak dapat menyelami perasaannya Syok Lan mengangguk-angguk, akan tetapi di dalam hatinya ia merasa heran mengapa ibunya harus bersikap demikian. Namun kini timbul lagi kegirangan hatinya dan cepat-cepat ia mengajak Eng Lan menuju ke rumahnya. Sunyi saja di rumah besar itu. Syok Lan terheran. Mengapa tidak kelihatan seorang pun di halaman depan? Ia bersama Eng Lan terus memasuki halaman dan kini terlihatlah ayahnya duduk di atas kursi, diam tak bergerak seperti patung dan kim li juga duduk di atas kursi pendek. Gadis buntung kakinya ini memakai celana yang menutupi kedua kaki itu sehingga ia kelihatan berkaki pendek sekali tidak kelihatan buntung. Ayah seru Syok Lan sambil berlari menghampiri ayahnya. Ketika ia pergi, ayahnya memang kurang enak badan, akan tetapi tidak sekurus ini dan juga tidak kelihatan begini sedih. Ayah aku membawa oleh-oleh yang amat indah dan akan menyenangkan hatimu kata Syok Lan setelah tiba di depan ayahnya, lalu ia menjatuhkan diri berlutut dan memeluk lutut ayahnya. Akan tetapi, alangkah kagetnya ketika tiba-tiba ayahnya menggerakkan tangan menamparnya. Lak Syok Lan menjerit dan terjengkang ke belakang. Pipi kirinya merah bengkak dan mulutnya berdarah. Anak setan, kau lebih baik mampus daripada membuat malu orang tua terdengar kuacun ek memaki marah sambil bangkit berdiri. Kim Li biarpun kedua kakinya sudah buntung, namun semenjak memperdalam ilmu silatnya di bawah asuhan kuacun ek, gerakannya menjadi gesit. Cepat ia melompat dan menubruk Syok Lan lalu menghalangi di depan kuacun ek sambil berkata. Suhu, ingat, jangan menuruti nafsu amarah. Belum tentu nona Syok Lan bersalah dalam urusan itu kuacun ek membanting kaki. Kwe Santek adalah seorang laki-laki sejati, mana dia bisa membohong. Anak ini biar minggat saja dan sini, biar aku hidup seorang diri menderita sampai mampus daripada didekati anak yang hanya mencemarkan namaku kembali ia hendak memukul akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan nyaring. Kau berani memukul anakku kuacun ek tersentak kaget, berdiri tegak seperti patung, matanya melotot dan mulutnya melongo. Tung Hai Sian Li telah berdiri di hadapannya, secantik dulu, segagah dulu, segalak dulu. Di belakangnya nampak Eng Lan berdiri di pojok. Nona ini yang tadi cepat-cepat memberitahu kepada Tung Hai Sian Li akan peristiwa di rumah itu. Mendengar anaknya dipukul oleh kuacun ek, bagaikan seekor harimau betina Tung Hai Sian Li berlari cepat sekali sampai-sampai Eng Lan sukar menyusulnya. Tung Hai Sian Li memeluk putrinya. Begini kau memperlakukan anakku melihat Syok Lan menangis dengan pipi bengkak dan bibir berdarah. Tung Hai Sian Li mencabut pedangnya dan melompat berdiri. Kau hendak membunuh dia. Kau bunuh aku lebih dulu tantangnya. Kuacun Ek yang tadinya marah-marah dan berdiri tegak kini merasa kakinya gemetar dan ia tentu akan meroboh terguling kalau saja Kim Li tidak cepat-cepat membawa sebuah kursi di belakangnya. Kuacun Ek menjatuhkan diri di atas kursi dan menutupi mukanya. Kenapa baru sekarang kau datang? Kalau siang-siang kau datang, takkan terjadi peristiwa ini. Hui Goat Hui Goat, kata Kuacun Ek, suaranya terdengar menyedihkan sekali. Hui Goat adalah nama Tung Hai Sian Li. Wanita ini menarik napas panjang lalu menyimpan kembali pedangnya. Sementara itu, Syok Lan sudah menubruk kaki ayahnya dan menangis sedih. Ia mengira akan menyaksikan pertemuan yang mesra antara ayah dan ibunya, tidak tahu datang-datang ia dipersentamparan oleh ayahnya dan menyebabkan ayah dan ibunya hampir saja bertempur sendiri. Ada urusan dengan anak boleh dibicarakan, boleh dirunding, bukan datang-datang anak ditampar sampai begitu. Ayah macam apa begini Tung Hai Sian Li mengomel dan semacam perasaan yang aneh menjalar di rada pendekar gagah Kuacun Ek. Ia merasa senang diomeli istrinya, alangkah nikmat perasaan ini. Semua salahku. Hui Goat, apakah kau mau kembali? Membantuku merawat dan mendidik Syok Lan? Aku sudah tidak kuat lagi mendidiknya seorang diri. Diam di Ameng Lan melangkah keluar dari ruangan itu dan menangis seorang diri di halaman rumah. Ia merasa terharu dan teringat akan nasibnya sendiri. Ia tidak kuasa lagi menyaksikan pertemuan mereka, akan tetapi masih dapat mendengar pembicaraan mereka. Juga Kim Li diam-diam pergi ke belakang untuk mengambilkan minum dan persediaan lain bagi Tung Hai Sian Li dan Syok Lan. Anak ini memang mengenal kewajiban dengan baik. Kau kira aku datang mau apa? Kalau tidak Syok Lan yang memaksaku, untuk apa aku datang? Kau datang-datang memukul Syok Lan, apakah kesalahannya? Kau jelaskan, kalau tidak betul omonganmu, jangan kau menyesal kalau aku pergi lagi membawa serta anakku ancam Tung Hai Sian Li. Diam-diam besar sekali hati Kwa Chun Ek. Mendapatkan kembali Tung Hai Sian Li hidup serumah dengan istrinya yang tercinta, ah seakan-akan ia memasuki hidup baru. Akan tetapi ia menekan perasaannya dan setelah berkali-kali menarik napas panjang ia bercerita. Telah lama aku ingin mendapatkan seorang calon jodoh Syok Lan akan tetapi bocah ini selalu menolak. Akhirnya aku memutuskan sendiri ikatan jodohnya dengan keponakan Kwe Sian Teg yang bernama Tio Wiliong. Pemuda itu adalah murid Tian Tecu, seorang anak yatim piatu. Aku segera menerima ikatan jodoh ini karena selain mengingat bahwa pemuda itu murid Tian Tecu, juga aku kagum melihat Kwe Sian Teg yang ku kenal baik di waktu mudanya. Ketika aku memberitahu hal ini kepada Syok Lan, dia tidak menyatakan apa-apa, Tung Hai Sian Li memandang heran kepada anaknya. Apa kau bilang? Tio Wiliong, Syok Lan, bukankah itu pemuda yang menolong kita dari kepungan pasukan Mongol ketika Syok Lan tidak menjawab dan hanya menundukan muka, Tung Hai Sian Li berteriak memanggil Eng Lan. Eng Lan cepat-cepat masuk setelah menghapus air matanya dan menghadap nyonya pendekar itu. Eng Lan bukankah pemuda lihai yang menolong kita di kelenteng Siaulim si itu bernama Tio Wiliong Eng Lan hanya mengangguk. Teruskan ceritamu, teruskan. Aku menjadi bingung, kata Tung Hai Sian Li. Tentu saja pendekar wanita ini bingung sekali teringat akan sikap syolan terhadap Bu Wiliong yang ternyata adalah tunangannya sendiri. Sebelum aku mengikat jodoh anak kita dengan keponakan Kwe Sian Teg pernah aku bertemu dengan seorang pemuda yang lihai, pemuda bekas murid Tok Sim Sian Li, akan tetapi dalam pertemuan itu kulihat dia gagah dan berhati baik, yang kemudian ku ketahui bernama Kam Kun Hong, kembali Tung Hai Sian Li melengak, akan tetapi suaminya tidak memperdulikan ini dan melanjutkan ceritanya. Dalam hati kecilku, aku kagum melihat pemuda itu dan kiranya akan suka bermantukan dia, akan tetapi karena dia sudah galang gulung dengan orang-orang jahat, aku memilih murid Tian Tecu. Kemudian terjadi hal yang tak ku sangka-sangka, pendekar ini nampak gemas sekali. Baru kemarin, Kwe Sian Teg datang ke sini dengan sikap marah-marah dan berkata bahwa sopalan diam-diam telah mempunyai pilihan sendiri, telah mempunyai seorang kekasih, malah kekasihnya itu datang keulisan bersama Tok Sim Sian Li mencuri sebatang pedang pusaka, pedang Chang Ho Akiam. Dan pemuda itu menurut dugaan adalah Kam Kun Hong. Bukankah itu memalukan sekali? Tentu saja Kwe Sian Teg membatalkan ikatan jodoh dan menyatakan menyesal dan kecewanya.